Sekolah Dasar Muhammadiyah Kreatif 16 Surabaya menggelar Entrepreneur Week bagi seluruh siswanya. Dalam kegiatan ini, para siswa diajak untuk dapat berjualan dan memasarkan barang dagangannya. Menariknya seluruh rangkaian kegiatan mulai dari persiapan hingga akhir acara digagas dan dilaksanakan oleh siswa kelas 6. Sedangkan siswa kelas 1 hingga 5 bertugas membuka stand untuk berjualan, aneka makanan, souvenir, mainan, hingga media pembelajaran dijual mulai harga 5 ribuan. Ada saja cara para siswa dalam menjual barang dagangannya, baik dengan berteriak maupun dengan penawaran promo berhadiah. Dan tak kalah serunya, aksi para panitia kelas 6 dalam bertugas memeriahkan acara, diantaranya MC talent pengisi acara, fotografer, videografer, bahkan penata suara selayaknya event organizer profesional. Heru Cahyono, tim inovasi sekolah kreatif menyampaikan, ini adalah bentuk pelatihan kemandirian siswa yang kelak berguna di masa mendatang. Kita membelajari mereka untuk jadi event organizer. Mulai acara, petika songline, fotografer, video, dan MC, dan membuat tukun, dan profil semua dari Kasnaf. Nah ini kita membelajari mereka ketika kuat dari SMA, bisa disuruhkan juga lebih teksis dan berkita sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salwa, Ketua Panitia Entrepreneur Week mengungkapkan perasaan senangnya dapat menjadi panitia dan mensukseskan kegiatan ini. Ya mulai, emm, pemulaannya sekitar seminggu, kita semua itu berbincang-bincang, rondongnya apa aja, terus habis itu isinya apa aja, penampilan dari kakak-kakak kelas 6 dan yang lain. Jadi semua kamu rancang sama teman-teman di acara ini? Iya, hak. Mulai persiapan, ide, konsep, gitu ya? Nah, ada di tema-temanya juga yang hari ini dan isi-isi acaranya juga. Gimana rasanya begini acaranya? Senang bisa menjadi panitia, terus bisa belajar banyak di luar, terus bisa buat acara-acara kayak gini, itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Sementara itu, Humas SD Muhammadiyah Kreatif 16 Agus Mulyadi menyampaikan, tujuan dari adanya kegiatan ini adalah selain untuk melatih mental wirausaha, diharap dapat menumbuhkan jiwa sosial pada siswa, karena seluruh hasil penjualan akan didonasikan untuk penyandang tuna daksa berupa kaki palsu. Tentunya, dengan adanya kegiatan seperti ini, bisa menumbuhkan semangat hilang tropi bagi anak-anak, semangat berbagi, dan juga bisa menumbuhkan kepekaan sosial, jiwa peduli kepada sesama saudara yang membutuhkan. Karena hasil dari penjualan ini, tentunya akan anak-anak sumbangkan, anak-anak akan donasikan bagi saudara-saudara mereka, bagi teman-teman mereka yang membutuhkan sesuai dengan program One Food, One School. Jadi, satu kaki, satu sekolah. Seperti itu. Satu sekolah, satu kaki akan didonasikan dari hasil penjualan pada program Entrepreneur Day hari ini. Seperti itu. Ada pun hasil penjualan berhasil memenuhi target, yaitu senilai 25 juta rupiah. Muhaimin memberitakan Surabaya, Jawa Timur.